Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksudnya Dibikin jadwal tertentu Untuk Memberi Nasihat Kajian Rasulullah s.a.w Membuat jadwal Untuk para sahabat Demikian juga untuk para wanita Yang mereka Para sahabat Rasulullah s.a.w Mereka membuat jadwal Demikian juga Para wanita yang minta juga jadwal Para Rasulullah s.a.w Untuk Dijadikan hari-hari tersebut Untuk memberi nasihat Di antaranya disebutkan Dalam terima ini Rasulullah s.a.w Membuat jadwal Nah hadda sana Usman Hadda sana Usman Ibn Abi Syaibah Usman Ibn Abi Syaibah Abu'l-Hasan Al-Kufi Usman Ibn Muhammad Ibn Abi Syaibah Saudaranya Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Ada beberapa Bersaudara Yang mereka semuanya Al-Hadis 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 Ada para perawi hadis Rasulullah s.a.w Nah ini termasuk diantaranya Usman Ibn Abi Syaibah Ini saudaranya Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Nah tinggalnya di Kufah Sampai Wafatnya Kemudian Al-Hadis 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 Siapa Jarir 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 yang dimaksudkan Jarir Ibn Abdul Humayyid Abu'l-Hadis 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 Jarir Ibn Abdul Khomeir Ibn Jarir Abu Abdullah Ibn Kufi Qala Hadda'an Mansur Dari Mansur Mansur Yang dimasukkan Mansur Ibn Mu'tamin Mansur Ibn Mu'tamin Abu Itab As-Sulabi Kufi Semuanya ini salahnya salah apa Sanat Kufiyin Tinggalnya di Kufah hingga wafatnya juga Qala An Abi Wa'il Abi Wa'il Sudah sebelumnya Saya Abu Wa'il Syakib Ibn Salamah Abu Wa'il As-Al Qasadi Kufi Sanatnya sanat Kufiyin Dan Hingga beliau wafat Di Kufah Kana Abdullah Adalah Abdullah Siapa Abdullah disini Abdullah Ibn Masud Kebiasaan Para ahli hadis Ketika menyebut Ibn Masud Sering disebut Cuma Abdullah Allah nya saja Meskipun Yang bernama Abdullah di kalangan sahabat Banyak Siapa Saja Di kalangan sahabat yang namanya Abdullah Lima Siapa Siapa Abdullah Ibn Masud Yang disini Abdullah Ibn Ambas Abdullah Ibn Ibn Jubeh Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Abdullah Ibn Amr Masih ada Sudah Ya Lima Abdullah Yang dikenal di kalangan sahabat Masul-masul Assalamualaikum Alhamdulillah Ibn Masud Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Amr Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Muzri Mereka Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Nah Disebutkan disini Kalau Abdullah Saja yang disebut Maka yang dimaksudkan Abdullah Ibn Masud Rasulullah Abu 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 Abdul Rahman Abdullah Ibn Masud Abu Abdul Rahman Abdullah Ibn Abbas Abu Abul Abbas Dan Ibn Masud juga tinggal Di Kufah Beliau tinggal Di Kufah Hanya saja Diperselisihkan Wafatnya di Kufah Ataukah di Madinah Ada yang menyebutkan Dapat yang dirajahkan Para ulama Meninggalnya di Madinah Meninggalnya di Madinah Ada yang menyebutkan Di Kufah Aslinya Madinah Aslinya Bah Madinah Sahabat Rasulullah Berikutnya Berikutnya Biasanya Abulullah Mengingatkan Manusia Maksudnya manusia Para Tabi'i Yaitu Pada zaman itu Para Tabi'i Yudhakirun Nasa Fikul Likhumis Setiap hari Kamis Setiap hari Kamis Jadi Secara rutin Tiap Pekan Tiap hari Kamis Ibn Mas'ud Memberikan Nasihat Memberikan Ujangan Kepada Para Tabi'i Rahimahullah Para murid-muridnya Ibn Mas'ud Maka Fakolalahu Rajul Ada seorang Yang berkata Seorang Tabi'i Berkata Kepada Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Dia mengatakan Ya Aba Abdirrahman Wahai Aba Abdirrahman Lawaditu Saya pengen Anakadhakartanaku Layawmin Engkau Mengingatkan Kami itu Setiap hari Pengennya Kami ini Agar Engkau ini Mengingatkan Kami ini Setiap hari Maka Kala'ama Innamu Ya Mena'uni Ketahuilah Sesungguhnya Yang menghalangi Saya Mendalika Menghalangi Saya untuk Melakukan hal itu Anni akrahu An Umillakum Saya tidak Suka Membuat Kalian Bosan An Umillakum Memberi nasihat Setiap hari Saya berusaha Untuk Seperti hal yang dilakukan Nabi Sallallahu Sallam Ya Tachawwaluna Bihak Rasulullah Juga Tidaklah Tiap hari Memberi nasihat Tapi Ya Tachawwaluna Membuat Jadwal Setiap Pekal Jadi Rasulullah Sallallahu Memang demikian Yang dilakukan Kepada Para sahabat Juga Seperti itu Tidak Tiap hari Rasulullah Memberi nasihat Meskipun Rasulullah Bertemu Dan berbincang Ngobrol Ataukah Menyampaikan Hadis Kepada Para sahabat Tiap hari Mereka Mendengar Dari Rasulullah Sallallahu Hadis Tetapi Kalau Nasihat Maka Mereka Tidaklah Tiap hari Karena Berbeda Menyampaikan Hadis Atau Majelis Tahdis Itu Dengan Majelis Nasihat Kalau Majelis Nasihat Ini Yang Kalau Dilakukan Tiap Hari Malah Tidak Baik Tapi Apakah Materi Nasihat Ini Tidak Tidak Tiap Hari Berbeda Dengan Materi Hadis Yang Disampaikan Hadis Rasulullah Para Sahabat Mereka Menyampaikan Tiap Hari Rasulullah Sallallahu 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 Tapi Khusus Untuk Nasihat Maka Rasulullah Membuat Jadwal Tidak Secara Terus Menerus Setiap Hari Maka Beliau Mengatakan Yang Lagi Saya Saya Khawatir Untuk Membuat Bosan Demikianlah Nabi Sallallahu 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 Rutin Tapi Tidak Langsung Tiap Hari Dan Itu Dalam Langkah Supaya Kami Tidak Bersan Bab Ini Penting Untuk Para Penudut Ilmu Bab Barang Siapa Yang Allah Menghendaki Kebaikan Bagi Kalau Allah Itu Mencintai Hambanya Menyukai Hambanya Menyuridillah Wihar Diinginkan Kebaikan Oleh Allah Allah Menginginkan Kebaikan Untuk Seseorang Maka Allah Bakal Fakihkan Dia Dalam Al-Qa Dan Seseorang Yang Fakih Tidak Bisa Jadi Fakih Hanya Dengan Apa Hanya Dengan Bermain-main Atau Belajar Ilmu-ilmu Biasa Ilmu-ilmu Dunia Seorang Bisa Menjadi Fakih Seorang Bisa Menjadi Faham Dengan Agamanya Jika Dia Mempelajari Agama Yang Dia Belajari Sesuai Dengan Yang Dia Ingin Fakih Fakih Dalam Agama Maka Dia Harus Belajar Agama Tafakuh Orang Yang Menjadi Fakih Harus Tafakuh Fakih Itu Faham Faham Dengan Fakuh Dengan Agama Ini Harus Belajar Agama Ini Mempelajari Agama Ini Seorang Yang Ingin Hafal Maka Dia Berusaha Menghafalkan Seorang Yang Berusaha Faham Maka Dia Belajar Apa Yang Dia Fahami Orang Pengen Jadi Dokter Maka Kuliah Diket Dokter Dia Mendapatkan Ilmu Kudok Orang Pengen Belajar Ilmu Fisika Maka Dia Belajar Dia Pengen Tahu Dan Ahli Dalam Ilmu Tersebut Maka Demikian Juga Orang Pengen Ahli Dalam Agama Maka Dia Belajarnya Belajar Agama Dan Jika Allah Mengendaki Kebaikan Seseorang Maka Tidaklah Difakihkan Dalam Ilmu Dunia Tetapi Tidak Fatihkan Difahamkan Diberikan Ilmu Dalam Ilmu Agama Berarti Kalau Seandainya Seseorang Itu Dia Diberikan Kefakihan Kepamahaman Dalam Ilmu Agama Berarti Allah Mengendaki Kebaikan Masya Allah Bersyukurlah Kalau Seandainya Kita ini Punya Semangat Punya Keinginan Untuk Belajar Untuk Menghafal Untuk Mempelajari Punya Niat Yang Kuat Untuk Belajar Punya Kesenangan Ketika Belajar Senang Bersyukur Dan Minta Kepada Allah Kita Ini Tidak Bisa Menjadi Fakih Bisa Menjadi Faham Agama Ini Kecuali Dengan Belajar Dan Tidaklah Kita Ini Mau Belajar Kecuali Kalau Kita Mencintai Apa Yang Kita Belajari Dan Jika Kita Ini Masih Belum Punya Rasa Cinta Kepada Ilmu Hadis Ilmu Bahasa Arab Afal Quran Minta Doa Doa Agar Dimudahkan Dimudahkan Untuk Mempelajari Sebagaimana Kita Ingin Kita Ingin Menjadi Orang Yang Menjadi Penghuni Surga Maka Salah Satu Di Antara Jalan Terbaik Untuk Menuju Surga Adalah Menuntut Apa Menuntut Ilmu Agama Nah Bersyukurlah Jika kita Ini Belajar Di Mahat Seperti Ini Bukan Hanya Sekedar Karena Orang Tua Atau Karena Keinginan Dunia Tetapi Betul-betul Karena Mengharapkan Ridha Allah Allah Akan Seseorang Yang Betul-betul Ikhlas Ingin Belajar Agama Ini Allah Akan Berikan Maka Jangan Meniatkan Untuk Nanti Kalau Sudah Dapat Ilmu Akan Membangkakan Akan Dikenal Sebagai Orang Alim Dan Seterusnya Malah Justru Niat-niat Seperti Ini Bisa Menjadi Penghalang Penghalang Bagi Seseorang Untuk Mendapatkan Ilmu Jadi Riyad Sumah Ini Penghalang Untuk Mendapatkan Ilmu Meskipun Seseorang Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Ilmu Tentang Agama Tapi Niatnya Hanya Dunia Maka Yang Dia Dapatkan Dunianya Ilmu Yang Dia Dapatkan Justru Menjadi Bumerang Atau Tidak Bermantah Malah Justru Ilmu Yang Dia Belajari Dan Dia Ketahui Menjadi Bumerang Malah Mendapatkan Neraka Karena Ilmu Ada Orang Itu Berilmu Tapi Maksud Neraka Orang Yahudi Mereka Masuk Neraka Karena Mereka Berilmu Tapi Tidak Mereka Tau Rasulullah Itu Membawa kebenaran Rasulullah Seorang Nabi Itu Orang Yahudi Tau Tapi Kenapa Mereka Tidak Masuk Islam Disini Kesombongan Menghalangi Menjadi Penghalang Karena Karena Ada Dua Orang Yang Tidak Bisa Belajar Mendapatkan Ilmu Tidak Bisa Menutup Ilmu Yaitu Apa Al Mustahhi Wal Mustakbir Orang Yang Malu Dan Orang Yang Sombong Malu Dan Malu Dan Sombong Maka Dia Tidak Akan Bisa Mendapatkan Ilmu Karena Apa Karena Seseorang Dia itu Tidak Akan Diberi Oleh Allah Sombong Ta'ala Ilmu Itu Apabila Dia Ini Tujuannya Bukan Karena Allah Sombong Ta'ala Ta'ala Haddasana Sa'ib Ibn Ufair Wa Haddasana Ibn Wah Ibn Yunus Ibn Syihah Ini Lihatannya Panjang Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Dalam Kesempatan Yang Sudah Bada Gelisah Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Kita Akhir Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh